Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi di sulit hari yang asyik ini Sebenarnya kita akan ada bikin nikas tiap hari Di live dan dibilang bintang tamu Temen ngobrol santuinya gitu ya Temen ngobrol santuinya ini adalah masker Masker Jadi ini mungkin sudah saya... Oke Ini temen-temen sudah mulai bergabung Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya apa mas kabarnya mas? Sehat mas? Sukses mulia Alhamdulillah sukses mulia Gimana kabarnya mas? Sama mas, sehat mas? Selalu dalam kondisi menuju sukses dan mulia mas Amin Amin Ini kayak memang betul-betul sibuk ini Kalau mas Chakra ini betul-betul orang yang Apa? Sibuk banget ya Jadi baru bisa dihubungi beberapa akhir ini Padahal niatnya sudah dari dulu-dulu Undang mas Chakra di IG Live kali ya Temen-temen baik saya kenalkan Saya belum memperkenalkan diri atau mas Chakra memperkenalkan diri sendiri Monggo bebas aja Baik Kebetulan tamu kita hari ini temen noprol santui Hari ini adalah mas Chakra Nagara atau kita panggil Sam Chakra Jadi memang kalau orang ada istilah Sam itu pasti Orang langsung munculnya teringat adalah Orang Malang Nah ini betul-betul beliau adalah dari Malang Asli Arek Kera Marang ya mas ya 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 tinggal di Malang Alhamdulillah Tinggal di Malang Oke Sebelum kita mulai mungkin kita sapa-sapa dulu mas Ini kalau dilihat dari temen-temen yang gabung ini sih bentar ya Ini Biasanya kan bisa di-scroll-scroll ini ya Sik Entah mas Kalau dilihat dari yang gabung ini ada Mas Aditya Iman Ada Mbak Ehmi Efi Rehmawati Mbak Ilm Cilmi Muzahidah Sik Ada ini guru besar saya Asnando Danu mas ini mas Wah Orang Surabaya ini Ini orang Malang cuma tinggal di Surabaya mas Terus ada Mbak Nuzahitun Nuhai Zaitun Terus ada Mas Alfa Salam dan Mbak Oktavia Friska Salam sukses mulia semua ya Baik Eh Terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara IG Lab Ngobrol Santu ini Ini Mas Mas Nandu izin untuk ber Ijin untuk nimba ilmu Mas ya dia suka suka nimba-nimba gitu Mas ya Mas boleh Mas kalau Kalau boleh tanya Mas langsung aja Mas ya Ini diskusi-diskusi Santai Mas ya Siap-siap Kalau seandainya ada teman-teman yang mau curhat barangkali ya Curhat mungkin atau mungkin yang Pengen ngobrol dan sebagainya Mungkin silahkan Bisa komen atau Ya komen lah kalau gabung pasti Gak bisa ya cuman Yang bisanya cuman bisa komen Silahkan teman-teman kalau ada yang mau Komen atau ada curhat atau pengen Punya inspirasi apa atau tanya dan sebagainya bisa Komen di IG Lab ini Nah Sebelumnya mungkin izinkan Saya boleh bertanya Mas ini Mas ya Ini kan kebetulan Mas Cakra ini Beliau kalau saya perkenalkan di beliau ini adalah Beliau adalah salah satu associate trainer dari Academy Trainer Dan beliau sebagai seorang pembisnis juga Terus beliau juga seorang trainer juga Tentunya seorang trainer ya Terus business coach ya Nah ini menarik Mas Kalau boleh bertanya nih Mas Ini kalau Aktivitas bisnisnya apa Mas kalau boleh tahu Mas? Saat ini bisnis di bidang kuliner dan Pariwisata Jadi ada di kota wisata batu di Malang Kami ada Taman Pinus Family Park Sebuah wisata kuliner dan wisata camping New normal Jadi era pandemi sekarang Nah camping new normalnya adalah dengan wisata camper park Jadi kita bikin sebuah camping ground kekinian Kalau dulu Kalau camping kan mobilnya diparkir di parkiran Terus kita jalan ke tempat camping groundnya Kalau sekarang mobilnya bisa langsung masuk di camping groundnya Dan bisa bangunnya di sebelah mobil Dan di setiap campset ada Sudah ada colokan listriknya Ada lampunya Ada toiletnya Jadi Fasilitasnya sudah komplit gitu Mantap Boleh boleh Artinya nanti sudah ada fasilitas semua ya Kalau Itu kan kalau bawa mobil Mas Kalau bawa sepeda motor Mas Sepeda motor sama Bisa langsung masuk Nanti bergerikan tendanya juga di sebelah sepeda motor ya Oke siap 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 Jadi memang sudah satu set ya Iya betul Sama Apa Apa jenisnya Semua yang ada disitu sudah Fasilitas sudah lengkap gitu ya Iya Jadi kan sekarang Orang kan berwisata itu Ini ya Agak worry Takut Apa Tidur di hotel Tidur di Biasanya kan Beberapa teman-teman saya itu Udah mobilnya udah dimodifikasi Jadi camper van Atau camper car Yang dibuat tempat tidur di dalamnya Jadi Wisata lebih Apa ya Lebih merasa aman Termasuk saya sendiri Juga kalau kemana-mana Sekarang Bawa mobil tuh Bawa anak-anak kecil pun Gak ada masalah Jadi tinggal Cari camping ground Atau camper park Seperti itu Dan Kedepannya kayaknya di Indonesia Juga makin Banyak nih Camper park Camper park Seperti ada di luar negeri itu Sip sip Nah ini Ini selama ini Berarti memang ini Apa idenya menarik juga ya Dari sisi bisnis ya Nah ini Nah Mungkin boleh tahu mas Ini mungkin teman-teman juga Pengen tahu ya Awal Awal pulanya mas Awalnya mas Kalau mas Cakra sendiri Sebagai trainer itu Apa ya Icon yang dimunculkan apa mas Dulu bisnisnya di properti Sampai hari ini sih Cuma properti sekarang Ini kan bisnis keluarga Sekarang Dipegang oleh adik saya Kalau dulu memang Berawal saya dari bisnis properti 2013 Setelah jatuh bangkrut dulu Kita bikin kaveling dulu Nah kalau sekarang kan Sudah gak boleh nih bikin kaveling Harus bikin rumah Kalau sekarang Dulu Icon Apa Brand yang saya bangun Adalah inspirator Kaveling trainer Yang memulai bangkit dari bangkrut Dengan bisnis Properti Khusus Utamanya di bidang kaveling Ya dulu Penjualan kaveling Seperti itu Yang itu kita Dulu Gak pakai modal Ya gak pakai Karena kan waktu itu Saya lagi jatuh Bangkrut Pakai Istilahnya pakai jurus Ilmu aja Nah Kita panggil Ilmu McLaren Ya McLaren Tapi Dengan dikemas Dikemas dengan Bisnis yang bagus Kita tanpa modal Bisa Bikin sebuah project properti Yang menghasilkan keuntungan Lumayan lah Jadi awalnya Awal mulanya memang Bebisnis properti Masih Sampai sekarang ini masih Bebisnis properti gitu ya Ya betul Tapi Saat ini kan Passion saya sebenarnya Di bidang Bisnis kuliner Ya Kuliner Wisata Bisa dari dulu Karena Hobinya Jalan-jalan Makan Nah itu Makanya Sekarang lebih fokusnya Ke kuliner Sama Wisata ini Kuliner sama wisata Oke Nah ini Ini menarik nih Jadi Jadi Teman-teman ini Bahkan Mas Mas Cakra ini Tanpa modal dulu ya Bisnisnya ya Jadi memang Bisa lewat Apapun ya Bisa lewat Sekedar hanya Menyampaikan ide Konsep Dan sebagainya Ada punya jaringan Dan sebagainya Barangkali seperti itu ya Gambarannya seperti itu ya Jadi Ya kalau bahasa kerennya sekarang Ya kolaborasi lah ya Kolaborasi Dengan berkolaborasi itu Kita membuat bisnis apapun Dengan modal minim Dengan tanpa modal pun bisa Tapi ya modalnya Belajar tadi kan ya Di bisnis yang sekarang pun juga Saya tidak mengerjakan sendiri Kita berkolaborasi Jadi Gak semuanya harus kita kerjakan sendiri Toh Betul 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 Kita sama-sama dapat untung kok Jadi Kalau Dibilang Apa pandemi sekarang kan Semua orang keep duit ya Jadi mikir-mikir mengeluarin duit juga Lebih baik kita kolaborasi Dengan modal minim Untuk kita bisa membuat Sebuah wisata Kemperpakt itu Termasuk saat ini Untuk menyewaan tendanya pun Kita belum punya tenda sendiri Tendanya kita ambil dari teman kita Untuk yang dia sudah punya bisnis Persewaan tenda Kita tinggal kolaborasi Seperti itu Untuk lo cesa laundrynya juga sama Kita tinggal kolaborasi Termasuk Makanan-makanan yang kita jual Di Taman Venus pun Kita juga tidak masak sendiri Tapi kita Disupply dari teman-teman Yang sudah punya produk enak Produk bagus Tinggal kolaborasi Tinggal kita jualin aja Dan Alhamdulillah sampai hari ini Fan-fan saja Alhamdulillah Keren Nah ini menarik ya Dalam kondisi seperti ini Tetap Kuncinya adalah Kalau bisnisnya masih tetap Apa Apa Exist ya Supaya sustain Atau tetap jalan Sebagainya itu Mau gak mau Kita harus tetap kolaborasi Ini menarik ini Nah ini Jadi memang Nah ini Saya mungkin Masih masih pertanyaan saya Ini masih Masih yang seperti tadi Mas Tadi kan ikonnya kan Sebelumnya itu kan Pebisnis Terus Property Yang berhubungan dengan Cuffling Terus Sehingga Trainingnya Atau ikon trainingnya Itu Tentang Cuffling Trainer Karena sekarang itu Sudah Pejualan Cuffling itu Tidak diperkenankan Gitu Barangkali Nah Bisa jadi ini ada yang Pasti yang berubah nih Mas Akhirnya Atau mungkin Dari sisi Sisi Apa jenis Mungkin gak sekedas Kan bukan jadi Trainer Tapi sudah menjadi seorang Business Coach Artinya Apakah seperti itu Atau gimana Mas Ya Jadi emang Sama seperti Di dunia bisnis Bisnis kan terus berubah Di Apa Di branding pun Juga sama Karena setelah Beberapa kali diskusi Dengan Mbak B Babi Jamil Terus Apa yang saya rasakan Apa yang saya lalui Selama beberapa Tahun ini Saya lebih nyaman Dengan Apa ini Menjadi seorang Business Coach Artinya Di komunitas Di salah satu komunitas Pengusaha Di Indonesia Saya juga Menjadi mentor Di sana Yang Yang membimbing beberapa Menti-menti Para pengusaha-pengusaha Startup Yang Itu membuat saya nyaman Salah satu Payson saya kan Memang berbagi itu Ternyata dengan Di dunia bisnis Berbagi sharing bisnis Pengalaman bisnis Yang saya alami selama ini Itu membuat saya jadi lebih nyaman Jadi Akhirnya Saya lebih fokusin lagi nih Ke Business Coach Saja deh Jadi kita bisa Membimbing teman-teman yang Startup yang baru mulai Bisnis Teman-teman dari mahasiswa Kemudian saya juga salah satu mentor Di Lembaga pimpinan Basnas Mentoring selama satu tahun Seperti itu Jadi Membimbing teman-teman mahasiswa Untuk jadi seorang pengusaha juga Itu Yang akhirnya membuat saya Oke Saya fokuskan untuk jadi seorang Business Coach saja Yang membimbing Tentang bisnis Ya Oke oke Baik Baik teman-teman dari teman-teman disini Yang sudah bergabung Selamat datang Selamat bergabung Bisa boleh bertanya tentang Tentang Yang kebetulan Beliau ini adalah Mas Cakrin ada Seorang Business Coach Jadi bisa bertanya tentang Bisnis ya Atau mungkin Apapun yang berhubungan Dengan bisnis ya Nah sebenarnya Ini yang menariknya ini gini ya Jadi kalau dari sejarah-sejarah ini Sebagai seorang trainer Kemudian Sekarang Jadi pebisnis Terus property Terus jadi seorang trainer Terus sekarang Beradaptasi Atau berubah Menjadi seorang business Business Coach Nah Kebetulan Mas Cakra ini Kebetulan Adalah Nah ini Pertanyaan kemudian Pertanyaan selanjutnya Adalah Mas Cakra Ini kan alumni Akademi Trainer nih Jadi Ketika Ketika Apa Ketika Menjadi seorang Yang Waktu awal Sebagai seorang Trainer Covering Trainer gitu ya Itu Atau Sudah menjadi seorang trainer Atau belum Ketika Bertemu dengan Akademi Trainer Mas Belum Sebelumnya Jadi Awal mula Ya Awal mula Saya Dulu join di Akademi Trainer Karena Emang Ya Nah ini Ya Pak Master Di pertanyaan saya Lupa saya tadi Terakhir apa pertanyaannya Jadi Awal mula Ketika bergabung Menjadi Oh ya Di Akademi Trainer ya Ketika bergabung Di Akademi Trainer Jadi Dulu emang Kebutuhan ya Jadi Saya pengen Saya punya keberanian Untuk ngomong Cuma Ngomongnya itu Gak tahu apa yang harus diomongin Karena Dulu waktu di Bisnis Property Kan Kita sering ada Terus Sering berbagi juga Sharing-sharing Akhirnya Waktu itu Disarankan Teman Untuk belajar ke Pak Jamil Azza ini Dan kebetulan pas Bulan Apa ya Bulan Agustus Kalau nggak salah Tahun 2016 Pak Jamil pas Lagi ada acara Di acaranya Pusiluan Abadi Di Malang Nah kita ketemu di sana Akhirnya Bulan September Langsung ikut STC 22 Itu ya Ya siap Ya Jadi pengen belajar Gimana cara Materi yang Sistematis Terus kita bisa Berani tampil Dan Memiliki Pengaruh nih Pada saat kita Bicara di depan Audiens Awalnya dari situ Sementara Setelah ngikutin acara Tiga hari Wah Enak nih Keren Ternyata ada Ada kelas selanjutannya Kan di DBNC kan Training Weekend Contest dan Akhirnya Akhirnya Langsung join juga Di akhir tahun Di Desember 2016 itu Kita langsung Saya ikut langsung DBNC 16 Dan Dari situ jam terbangnya Makin tambah Banyak sih Kita sharing ke Beberapa Komunitas Ke lembaga Dan lain-lain Awalnya dari situ Dan Ternyata memang Berbagi ilmu Itu Mengasihkan Itu Salah satu passion saya Makanya Sampai hari ini Kalau diminta sharing Seperti ini Ya Seneng-seneng aja Ya itu Mungkin Kalau boleh diceritakan Apa yang dirasakan Ketika menjadi Ketika menjadi seorang trainer Sampai saat ini Menjadi seorang Business coach Yang suka sharing Dan sebagainya Kira-kira Apa ya Yang dirasakan Itu Apa Mungkin Perasaan seperti apa Perasaan yang ingin terus Berbagi terus Berhasil berbagi Atau gimana Atau gimana mungkin Ya Yang pasti Kepuasan Batin Atau kepuasan diri sendiri Itu yang tidak bisa Dibayar dengan apapun ya Karena Dengan ikut Speak to change STC Terus Apalagi bergabung Dengan associate Academy trainer Itu Makin banyak Jam terbang Kita banyak Mengisi di Beberapa perusahaan besar Yang itu Menambah insight Buat saya Menambah pengalaman Buat saya Menambah ilmu Buat saya Jadi Dan itu berdampak Berpengaruh ke Bisnis saya Karena otomatis Apa yang saya dapatkan Di tempat yang baru Itu akan saya bawa Ke Bisnis saya Dan Bagaimana cara saya Memimpin leadership Dan lain sebagainya Kita banyak belajar Dengan para teman-teman Associate Para trainer lain Yang Levelnya Level nasional Itu dalam satu grup Kita bisa saling sharing Kita bisa saling berbagi Itu Luar biasa Kalau menurut saya Dan Di komunitas pun Jadi Lebih aktif juga Karena Kemampuan public speaking kita Kemampuan Mengolah Keberanian kita Itu akan jadi Lebih powerful Pada saat kita berkomuniti Jadi Itu berpengaruh Ke Baik ke bisnis Baik ke Personal Itu Personal brandingnya Itu Sangat berpengaruh Jadi buat teman-teman Itu sebenarnya Kalau ingin meningkatkan Value Dari Diri kita Maupun di bisnis kita Kita perlu meningkatkan Personal branding dulu Dan salah satunya Dengan belajar Public speaking Di Academy Trainer Itu yang saya rasakan Sampai hari ini Karena Begitu merubah kehidupan saya sih Menurut saya Jadi Pertumbuhan bisnis saya pun Juga Salah satunya Berefek dari situ Kurang lebih seperti itu Mas Dian Siap Siap Oke Nah Kira-kira itu tadi Semuanya positif Semua gitu Mas ya Tapi Insya Allah Positif ya Artinya Mas Caka Bener-bener merasakan betul ya Ketika Bisa bergabung dengan Dari awal Ketika bergabung dengan Academy Trainer Di acara STC ke Batch 20 kali ya Waktu itu ya Ya 22 22 ya 22 Terus Bergabung Pengen menggali lagi Ilmu lebih dalam Lebih tinggi Di TPNC Terus selanjutnya Karena 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 Pasennya itu suka berbagi Dan Akhirnya Suka berbagi Itulah yang Membuat Mas Cakra Menghantarkan Mas Cakra Bisa bergabung Menjadi Associate Academy Trainer Nah ini Nah ini Pertanyaannya itu Kok Kok Alasannya apa Mas Pengen bergabung di Associate Academy Trainer ini Mas Ya Yang pertama Saya ingin belajar lagi Karena Ibarat Orang itu kan Kalau Berhenti belajar kan Berhenti bertumbuh Jadi pada saat Kita ingin terus bertumbuh Ya kita harus Terus belajar Salah satunya Salah satu cara Saya untuk Bisa terus belajar ya Saya bergabung Dengan Associate Academy Trainer Karena disana Terus di challenge Karena Kita punya target Terus Ada Ada beberapa Pembelajaran disana Yang Yang Apa Continue improvementnya Terus berjalan Dan Pada saat Saya gabung Di Associate Academy Trainer Kan Di dalamnya kan Banyak trainer-trainer Dengan latar belakang Yang berbeda-beda Yang Kita biasanya Setiap Seminggu sekali Atau dua minggu sekali Pasti Bergiliran untuk Sharing session ya Berbagi Pengalaman Berbagi ilmu Dan itu Insight banget Itu Sumber ilmu banget Bertemu dengan Apa Berkumpul di satu grup Dengan orang-orang yang hebat Itu Buat saya sesuatu banget Makanya Kalau dinilai dari Mungkin dari Nominal Uangnya Misalkan Kalau kita ngisi training Dan lain-lainnya Mungkin gak seberapa Tapi Ilmu yang kita dapatkan Di lingkungan yang positif Di Associate Academy Trainer Buat saya Itu yang jauh lebih besar Yang itu Bisa merubah Kehidupan saya Bisa merubah kehidupan Keluarga saya Dan bisnis saya Alhamdulillah Siap Nah ini Jadi Ini Kalau bisa dibayangkan Memang ini Benerbit ya Mungkin artinya Keuntungan ya Pengalaman yang mas Cakra rasakan Ketika kita Bisa Berinteraksi Di Akademi Trainer Ini Itu yang dirasakan Seperti itu ya Nah Dan yang lebih penting lagi Sebenarnya networking mas Siap Yang lebih penting lagi Sebenarnya itu Networking Karena Kalau menurut mentor Bisnis saya dulu Adalah Kunci sukses bisnis itu 20% knowledge 80% networking Nah Pada saat kita Join di Akademi Trainer Gabung di Associate Akademi Trainer Itu Memperluas Networking saya Memperbanyak Networking saya Nah itu adalah Salah satu Kunci Scale up bisnis Atau kunci sukses Pada saat kita sudah Memperbanyak Networkingnya tadi Kita baru bisa Memilih Quality of Networkingnya Kita membangun Kualitas Networkingnya Akhirnya Ketemu dengan Partner bisnis Dengan Supplier Ketemu dengan Trainer yang bisa Sharing Apa Ilmu dengan Sebagai konsultan Dan lain-lain itu Ketemunya disitu Itu yang jauh Lebih besar lagi Sebenarnya Maaf Masih putus Mas Kalau boleh saya tanya Boleh tanya Ulang ini Jelas Mas Suara saya Suara Ya jelas Jelas Jadi Jadi Berarti Mas Cakra ini Bisa jadi ketika Di Akademi Trainer Itu bisa ketemu Sama teman-teman Alumni yang lain Berangkali Itu sempat gak Ketemu bisa Akhirnya ketemu Kolaborasi apa Gitu Akhirnya Makanya tadi Networking Networking Yang paling penting Itu pada saat Kita join di suatu Komunitas Atau Perkumpulan Seperti Akademi Trainer Ini Yang nilainya Yang besar itu Sebenarnya di Networking Nah Networking Dari Tumatis Dengan Networking Saya kenal dengan Mas Diani Jadi kalau Saya pengen nanya-nanya Tentang Marketing Tentang Itu kan Nanya langsung ke Mas Diani Bisa Tapi kalau Saya gak join di Akademi Trainer Gak ketemu Gak Iya betul-betul Nanya itu mungkin Sopo Gak kenal gak apa Tiba-tiba nanya Yang Yang lebih dalam Tapi kalau sudah kenal Sudah ber Networking Itu Misalnya kan Kita dapat banyak ilmu Dapat Banyak Peluang itu Disitu Siap Hmm Oke Nah ini Ini masih lanjut Ini ya Seputar Di Mana Aktivitas di Alumni Academy Trainer ya Nah Ini Kalau boleh tahu Atau mungkin Apa ya Mungkin barangkali ada yang Dari Teman-teman Yang sudah bergabung sini Mungkin ada yang tanya barangkali Silahkan Silahkan Tanya Mau mungkin Apa Bisa Curhat atau mungkin apa gitu ya Silahkan Nah Kalau boleh tahu Mas Ini sejauh ini Mas Ini sejauh ini itu Ya Pasti Masih dalam perjalanan Mas Chakra ini Kan Kan Kalau melihat Perjalanannya itu kan Kayaknya Dinamikanya itu Naik terus gitu ya Menurut-menurut saya sih Dinamikanya itu Artinya Selalu Selalu Apa ya Kalau bahasa saya itu improve lah Selalu bertumbuh gitu ya Nah ini Apakah Selama ini yang Apa ya Ya ekspetasi atau pencapaian-pencapaian Mas Chakra itu sudah 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 Sampai Sudah didapatkan gak Impian-impian Oh ketemu Ternyata aku ketemu ini Ketemu ini Oh Dulu masih impian Sekarang sudah ketemu pencapaian ini dan sebagainya Menurut Mas Chakra gimana Mas Ya sebagian sudah sebagian belum Jadi Yang namanya Apa namanya Kehidupan atau bisnis itu Ya pasti naik turun tuh Pasti kurvanya gak ada yang terus naik Kalau Kelihatannya di medsor sih naik terus Bagus terus Tapi kan sebenarnya di dalamnya juga Juga penuh banyak Pasti ada masalah tuh Jadi Gak mungkin ada bisnis yang gak ada masalahnya Semua bisnis pasti ada masalahnya Tapi Dengan kita punya banyak networking Kita punya teman-teman di komunitas Itu Banyak guru juga Itu kita Sangat membantu pada saat kita punya masalah Termasuk pada saat Ya kadang kita juga jenduh juga Dengan ketemu dengan masalah ini lagi Masalah ini lagi Terus Nah kita kan Karena satu komunitas Satu grup dengan Mbak B. Jamil Dengan Kang Ari Dengan Banyak teman-teman trainer Di Akademi Trainer Kan Saya bisa japri Saya telepon Kita curhat Saya curhat terus Beliau ngasih masukan Nah itu Obatnya Solusinya Kadang kita temukan dari situ Jadi Pasti 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 Ada Jadi Bisnis itu Pasti Pasti ada masalahnya Tapi kalau Suami bilang kan Selalu ada pasangan Tindakan yang cocok Artinya Setiap ada masalah Pasti ada solusi Solusi Tugas kita Cuma Harus bisa Harus bergerak aja Bergerak Bergerak Nanti akan ketemu jalannya Mentok Mentok sana Belok lagi Mentok sini Belok lagi Tapi saya bersyukur Salah satu pencapaian Sampai hari ini adalah Saya kenal dengan Banyak Banyak Pengusaha-pengusaha Besar Orang-orang Tokoh-tokoh nasional Seperti Mbak B. Jamil Azaini Terus dengan Kut Suami Saya berada di lingkungan Orang-orang yang Menurut saya Wah Menurut orang-orang yang Tokoh nasional Saya bisa masuk ke dalamnya Kenal dekat itu Salah satu pencapaian yang Buat saya itu Sesuatu yang luar biasa Karena siapa saya Kemarin Sebelum Saya belajar di Akademi Trainer Sebelum saya belajar di Groditnya Besuami Tapi pada saat saya belajar Saya masuk Saya Terus berinteraksi Sampai hari ini Alhamdulillah Salah satu pencapaian Ya saya Kenal Dan dikenal Oleh Orang-orang besar Seperti mereka Dan kita bisa sewaktu-waktu Bisa Apa Curha Konsultasi Ngobrol Itu Salah satu pencapaiannya Tapi yang belum Dicapai Lebih banyak lagi Ya tugas kita Memang terus Belajar eksekusi Belajar eksekusi Terus Wah Siap Siap Gini Ini ilmu Ilmu ini Dari mas Cakra ini Jadi Saya hari ini Berdapatkan banyak ilmu Ini Jadi Mulai dari pengalaman Mas Cakra Tadi Terus Sampai Bagaimana Mas Cakra itu Sampai Masuk dalam lingkaran Networking yang Di level Jaringannya lebih Nasional Jadi Mas Cakra Pengen meningkat Levelnya Ini Harus Yang Perlu diperbaiki adalah Quality of Networking nya Jadi secara kuantiti Networking nya udah oke Tapi quality nya ini harus dibangun Nah Saya jadi mikir Oh ya bener juga ya Akhirnya Sejak 2018 Akhir Saya memperbaiki Quality of Networking Yang Akhirnya Ya Memang bener Saya Jadi Mungkin Orang-orang Saya memilih nih Orang-orang yang Yang bisa mensupport Bisnis saya Pertumbuhan saya Pertumbuhan bisnis saya Komunitas mana Yang bisa mensupport Dan Membantu Meleverage Bisnis saya Saya jadi lebih intens Disitu Jadi Prosentasenya Lebih kita banyakin Itu Salah satu Cara untuk menaikkan Level dan Memang bener Seperti nasihatnya Babi Jamil waktu itu Dan Di 2019 2020 Saya bisa Membuat sebuah tempat Wisata baru Camper Park ini Setelah saya Memperbaiki Quality Quality of Networking nya Tadi Jadi Tugas pertama Kita Tadi kan 20% knowledge 80% networking Itu Kunci untuk scale up Bisnis atau Sukses Tapi Networking itu ada dua Pertama Quantity of Networking nya Dulu Jadi memperbanyak Networking nya Ikut komunitas A Komunitas B Komunitas C Terus setelah itu Baru Memperbaiki Quality of Networking nya Orang Siapa yang bisa Membantu Meleverage kita Komunitas mana Yang bisa membantu Meleverage kita Memang bener kita bisa Naik level Dengan lebih cepat Itu Menasihat yang dari Bapak yang Hari ini Alhamdulillah Saya praktekkan Dan It's work Alhamdulillah Mantap Nah ini Kayaknya Ini kan Yang hadir ini kan Memang Bisa jadi ada Pemisnis Ada juga Yang baru Buka bisnis Ada juga Yang Pengen bisnis Barangkali seperti itu Nah ini kan Ini kan 20% Kesuksesan Dalam bisnis 20% Knowledge 80% Networking Nah Kira-kira Bikin Networking itu Enggak muda Modalnya itu apa Mas Mas Modalnya Ya Mau Ngumpul aja Join komunitas Jadi misalkan Saya kan Ada Beberapa komunitas bisnis Contohnya komunitas TDA Tangan di atas Ada komunitas Di Groundage nya Terus ada Gen Pro Ada macam-macam IBF Itu Ya kita Kita tinggal masukkan Ke komunitas Komunitas tadi Setiap ada Event nya kita ikut Meskipun cuma sekedar ngopi-ngopi Orang mungkin ngeliatnya Ini cuma ngopi-ngopi Kayak saya kan Biasanya kan Dengan traveling kan Dengan Pake mobil Road trip kemana gitu Orang ngeliatnya mungkin Jalan-jalannya aja Tapi sebenernya Yang saya lakukan adalah Saya sedang belajar Sedang bekerja Jadi Join ke komunitas TDA Itu yang saya lakukan dulu Ya karena Di dalamnya itu Ya orang-orang pengusaha Join aja Karena nanti makin Karena kan Pasti akan kenal dengan A Kenal dengan ini Dengan akadibitra ini Contohnya dulu kan Saya kenalnya kan cuma Orang-orang yang di luar aja Maksudnya yang Ikut di Event aja kan Kayak Yang di depan kan Ada Atheist Ada Mas Deddy Tapi kan Perang-orang di belakang layar Kayak Mas Dian gini kan Dulunya gak kenal kan Tapi Tapi Setelah lama Join di Academy Trainer Akhirnya kenal Dekat Akram kayak gitu Jadi Yang penting kita mau Ikut Ikut dulu aja Nyemplung dulu aja Nanti pasti akan makin banyak Ya Kalau orang ngomong SKSD lah gitu Gimana kabarnya Padahal gak kenal Kadang kan Kadang kan kita lupa namanya juga kan Ketemu gitu kan Adanya apa Halo Sebenarnya kita gak tahu Namanya siapa ya Dulu saya lupa gitu Yang penting SKSD Ini ada pertanyaan Mas Halo Gimana gimana Oke Ada pertanyaan Mas Ada pertanyaan Mas Dari Ada pertanyaan dari Siapa Ciumi Bentar Pertanyaan 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 gimana ya Pertanyaan Tidak muncul ya Pertanyaannya Pertanyaan Oh ini Gimana menyikapi bisnis Dalam pandemi selama ini Mas Chakra ya Nah itu Ah ya Ya Kayak di awal Di awal pandemi dulu Bisnis saya harus tutup dulu Ya Di Bulan Maret Saya masih ingat Di 19 Maret 2020 Saya dapat surat dari Perutani Cafe Harus tutup Ya Selama 3 bulan itu kita tutup Nah Yang saya lakukan adalah Pivot dulu waktu itu Jadi ada Ada beberapa bisnis yang bisa Masih bisa di Pertahankan Pertahankan Jadi kalau Misalnya kayak yang Apa namanya Masih bisa dibuka Ya dibuka Tapi kalau Dulu kan kayak kuliner Terus tempat wisata Semuanya kan harus ditutup Hotel Jadi kita harus tutup Waktu itu yang saya lakukan ya Saya Apa namanya Mengumpulkan tim saya dulu Karena Bisnis itu kan Berkaitan dengan tim Yang menjalankan bisnis kan Banyakan kan tim Jadi Saya kumpulkan Tim saya dulu Waktu itu Saya ajak ngobrol Saya ajak diskusi Karena kita harus tutup Bagaimana nih ke depannya Waktu itu Itu yang saya lakukan pertama Dan alhamdulillah Tim Banyak yang masih Stay Masih support Dengan situasi yang Yang Dalam kategori Gawat lah ya Tapi kita gak punya Pemasukan selama 3 bulan Akhirnya ya Saya membuat Saya pivot bisnis waktu itu Jualan masker Karena waktu itu yang Laris jualan masker Kita bikin masker Kolaborasi juga Dengan temen yang punya Dia seorang produsen Konveksi gitu Bikin just Terus akhirnya Saya ajak untuk bikin Masker kain waktu itu Dan alhamdulillah Bisa Dan tim saya Saya ajak untuk jualan Itu yang saya lakukan dulu Jadi yang pertama Mengumpulkan tim Mengajak ngobrol Yang kedua Mereka kita ajak Berjuang bareng Dan pada saat Bulan Juni Kita diperbolehkan lagi Untuk buka kembali ya Baru kita mulai Action lagi Di bisnis yang lama Yang paling penting Di pandemi sekarang itu Kita harus Membangun kekeluargaan Dengan tim Jadi tim itu Gak bisa Kita Kita perlakukan Seperti Seorang Karyawan Seorang Pekerja Yang Artinya Kamu harus Di kontrak sekian Dan harus Kalau seperti itu Pasti Pasti kabur semua Makanya Di Di perusahaan saya Di bisnis saya Kita gak ada istilah Karyawan Tapi adanya super team Mereka adalah keluarga kita Bagian dari partner Bisnis kita Ya Makanya ada apa-apa Pada saat situasi Seperti sekarang Ada perubahan Kebijakan Harus Pembatasan Harus Tim tetap Solid Tim tetap Bersemangat untuk bekerja Karena Mereka kita ajak Duduk bersama Kita ajak Apa Diajak diskusi Bagaimana Solusi yang terbaik Dalam Di bisnis kita sekarang Nah Itu yang kita lakukan Jadi kalau sekarang Tim Dikerasin Harus Saklek Itu gak bisa lah Kalau di situasi pandemi Karena Kita tahu Perubahan Bisnis sekarang Itu bukan lagi Hitungan tahun Tapi hitungan Minggu Bahkan hitungan hari Sekarang kita ngomong Oke Bulan ini kita Harus capai target sekian Nah Ternyata besok keluar Ijen Ada penyekatan Ada PSBB jilin 4 Misalkan Ya sudah selesai Kayak kemarin Lebaran Kita target Kita target harus sekian Ternyata Larangan mudik Besoknya keluar Harus berubah lagi Strateginya berubah lagi Tapi pada saat Timnya Tadi sudah solid di awal Sudah kita ajak Ngobrol bersama Ya Itu kunci Bahwa kita bisa tetap survive Dan Di situasi pandemi sekarang Ya tadi kuncinya Ya kita kolaborasi Gak bisa kita bisnis Bisnis sendiri Kita harus berkolaborasi Kalau kita punya produk banyak Ya kita kolaborasi Sama digital marketer Yang pintar Pintar jualin Karena Kita itu gak bisa Gak bisa Kita lakukan semuanya Jadi kalau di bisnis Itu kan Saya baginya menjadi 4 Biasanya mas Jadi bisnis yang bermain Di bidang produksi Dia bisa Biasanya bikin produk ya Terus Yang kedua Pebisnis Atau Jualan Jadi Dia pintarnya jualan aja Gak pintar bikin produk biasanya Terus Yang ketiga adalah Pemikir Biasanya bikin Ya tugasnya mikir Itu bisnis-bisnis seperti konsultan Ya kan Bisnis coach Terus Pakar branding Nah itu Bisnis-bisnis memikir Dan yang keempat Pemodal Atau bisnis yang di bidang keuangan Ya kayak perbankan Investor Seperti itu Nah biasanya Empat-empatnya ini Kalau UMKM Dikerjakan semuanya sendiri Jadi ya Pakai duitnya sendiri Dipikir-pikir sendiri Bikin produk sendiri Dijual sendiri Ya Itu kalau kata mentor saya Ya sudah bisa ditebak lah Umsetmu berapa gak akan bisa berkembang Betul-betul Ya Gimana biar bisa berkembang Ya empat-empatnya tadi Harus dipisah nih Jadi DNA Apa istilahnya kalau Kita belum punya Resource yang cukup Resource itu apa Satu duit Uang Modal Yang kedua adalah SDM Atau tim Kalau kita belum punya itu Atau SDM kita terbatas Modal kita juga terbatas Lebih baik Fokuskan pada salah satu Contoh ya Taman Binus itu Saya fokuskan di Pobisnisnya aja Kejualannya aja Produknya Ya kita tinggal cari partner Produsen Pemikirnya kita tinggal cari partner Yang biasa mikirin branding Yang biasa mikirin marketing Konsultan marketing Itu kita kajak kolaborasi Pemudannya juga sama Kita tinggal kolaborasi dengan investor Atau pemuda Yang Kita hanya fokus di jualan saja Kita hanya fokus di Mengelola operation Dan Membangun branding Dan selling Itu aja Jadi Di situasi bisnis Apa Seperti sekarang Ya kalau Pengen bertanya Harus kolaborasi Jangan Jangan malah Berdiri sendiri Kita harus kolaborasi Dengan banyak orang Dengan banyak pihak Kurang lebih seperti itu Siap Dari Yang pesan yang disampaikan Yang pesan yang disampaikan seperti apa Itu kira-kira Artinya apa ya Komunikasi itu penting gak sih Mas Ketika Dari tadi berbagi Terus networking Sampai Tadi kolaborasi Nah Ketika Bisa lebih cepat Bisa lebih cepat Meningkat Membangun Networking Tadi juga lebih cepat Dan Apa Men scale up bisnis kita itu jadi lebih cepat Karena Salah satunya Saya di 2018 akhir itu Ikut sebuah acara yang diadakan oleh salah satu komunitas pengusaha TDA Nah itu Presentasi Pitching dengan investor Di acara meet the investor Dan itu Kita hanya dikasih waktu 3 menit Untuk presentasi di depan investor Untuk meyakinkan para investor Nah kalau kita gak punya kemampuan komunikasi yang baik Gak punya kemampuan public speaking yang baik Bagaimana mengolah materi Dalam 3 menit itu bisa Bisa meyakinkan si investor Ya Mungkin saya waktu itu gak berhasil gitu Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang sudah dibekali Dari Akademi Trainer Di Speak to Change Bagaimana membuat materi yang sistematis Salah satunya keberhasilan kita Siap Siap Oke mas Ini Sepertinya sudah di penghujung waktu ini Kita kan buru-buru dengan waktunya Iya Gila Waktunya kan cuman 60 Menit ini Menit ya Mungkin ada teman-teman disini Di teman-teman disini ada yang mau bertanya barangkali Kalau ada yang bertanya silahkan Mumpung Masih ada waktu sedikit Berapa menit lagi ini Saya boleh tanya dah Boleh tanya lagi mas ya Satu aja mas Tanya saya mas Siap-siap Tipsnya Tips Tipsnya Supaya jadi seorang dari awal pembisnis Terus jadi seorang trainer Terus kemudian saat ini menjadi seorang Business coach Dan bisa Membawa tim bisnisnya itu Bisa adaptif ya Kalau dari perjalanannya bisa adaptif Dengan kondisi pandemi seperti ini ya Ini tipsnya apa mas? Tipsnya Tidak berhenti belajar Jadi Hakikatnya manusia harus terus belajar Dan belajar saat ini sangat mudah Tidak seperti dulu harus Baca buku harus ikut workshop tidak Karena sekarang dengan kita Live IG seperti ini aja Kita bisa belajar Kita buka YouTube bisa belajar Kita buka TikTok pun sekarang bisa belajar Karena banyak banget Content creator-content creator sekarang Yang bikin materi-materi bisnis Baik di TikTok Instagram Youtube Semuanya sudah ada Jadi tidak ada kata Tidak bisa belajar Karena Ya semuanya berawal dari Diri kita masing-masing Balik lagi ke diri kita masing-masing Yang bisa merubah hanya diri kita masing-masing Kalau kita maunya Pengen bertumbuh ya harus terus belajar Kalau kita tidak mau bertumbuh ya Kita tidak akan Tidak akan mau belajar Jadi Balik lagi ke diri kita masing-masing Kita harus terus belajar Biar terus bertumbuh Hentinya seperti itu Begitu Mas Dian Terima kasih Mas Jagra waktunya mas Ini kalau Menarik sekali mas Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan Teman-teman pasti Saya yakin juga mendapatkan banyak ilmu yang disampaikan mas Jagra Jadi pengalaman-pengalaman mas Jagra Jadi mulai dari Seorang bisnis awalnya Property dan sekarang juga punya Bisnis Taman Pinus ya Terus yang inovatif ya mas Artinya hal ini kan ide-ide ini kan baru kan di Indonesia kan Sesuatu yang baru Nah Pengennya sih ngundang lagi mas Kapan-kapan mas Boleh gak mas? Siap, siap Boleh, boleh Oke Baik mas Saya kira untuk acara Ngobrol santui Di IG Live Hari ini Kita akhiri aja mas ya Terima kasih mas Wartunya mas Sama-sama mas Dian Tetap semangat mas Stay healthy Stay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati